Kalau di Jogja kan, gimana ya, semua orang-orangnya per bengkel maupun pembalap, semua pasti tiap minggu gitu pada kumpul, ketemu tuh pasti. Jadi nggak ada musuh atau gimana tuh, jarang kalau di Jawa. Kalau sekarang kan bisa dikatakan yang berani berangkat ke luar negeri kan cuma A, B, C, belum seluruhnya bisa berangkat ke sana. Terus dari EO-EO juga kan nggak, yang menang nih nanti berangkat kemana gitu kan nggak ada. Nah, kalau dulu malah ada. Malam Jumat nih, gimana kalau kita melaku-melaku di Yogyakarta? Katanya, motor kenceng yang kemarin turun di Filipin itu lahir di sini nih warga. Masa iya sih? Hmm, mendingan kita cek langsung aja gimana. Ditiba-tiba mampir ke bengkel OP27. Sampai jumpa di video. Nama saya Taufik, untuk bengkel di Jogja, di daerah Sleman, di tepatnya di Sambiroto, Purwamartani. Nama bengkelnya OP27 motor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau nama OP27 itu dulu dari istilahnya gimana ya? Ya, aku juga bingung ya, mas. Soalnya kan dulu, kalau pada manggil sering OP. Nah, terus kebetulan nomor startku, dulu waktu masih balap kan 27. Nah, terus digabungin jadi OP27. Gitu, sampai sekarang. Ya, di tahun berapa ya dulu balap? 2012-an kalau nggak salah. Balapnya ikut di, ya balap nasional, terus ke judah. Ya apa-apa diikutin kalau dulu, mas. Dulu tersesok? Nggak, drag. Drag. Dari dulu, drag. Sebenarnya, ya dulu kan awal balap aku ikut orang-orang gitu. Terus punya inisiatif. Daripada ngumpul-ngumpul nggak jelas kan. Terus bikin bengkel itu. Bikin bengkel. Terus akhirnya malah yang dulu bosku dari orang Jakarta. Malah, motornya tuh diserahin ke aku semua. Ke aku terus suruh buka bengkel sendiri. Kalau di tahun ini tuh, sebenarnya udah vakum sih, mas. Untuk tahun ini. Cuman kan anak-anak sering minta pada balap. Ayo. Soalnya kan cuma deket-deket aja kan. Ya, itu akhirnya ya balap-balap. Terus cuman kalau akunya sendiri udah hampir satu tahunan ini. Nggak pernah ikut di event-nya. Cuman ya mantau aja sama anak-anak. Motornya kurang gimana. Terus kalau ada keluhan apa nanti. Baru paling sehabis event baru anak-anak ngumpul lagi ngobrol-ngobrol. Cuman kalau di hari H gitu. Aku nggak pernah ke sirkuit sekarang. Kalau menurutku tuh, kalau lawan terberat sih. Nggak ada sih, mas. Maksudnya tetap dari diri kita sendiri. Maksudnya dari gimana ya? Orang namanya juga balapan kan tetap... Rivalnya kan banyak. Kalau kita nggak mempersiapin diri kita yang lebih baik juga... Nanti kalahnya dibalik lagi ke kita sendiri. Kalau untuk rival, kayaknya nggak ada, mas. Kalau di Jogja kan gimana ya? Semua orang-orangnya per bengkel maupun pembalap. Semua pasti tiap minggu gitu pada kumpul. Ketemu tuh pasti jadi nggak ada musuh atau gimana tuh jarang kalau di Jawa. Kalau untuk saat ini rami sih, mas. Cuman gimana ya? Yang untuk... Maksudnya yang bener-bener turun di satu event tuh full dengan... Dengan motor semua yang komplit gitu kan sekarang udah jarang. Nah, kalau menurutku sih sekarang cuman orang mau bikin motor, Mau bikin apa tuh yang nyari cuman yang viral-viral aja gitu. Jadi kan katakanlah kita bawa motor satu, motor dua. Nggak harus komplitin apa. Tim kan udah bisa punya nama gitu loh. Nah, kalau yang dulu kan harus komplit dulu semua baru kita bener-bener satu tim tuh ngangkatnya nama tuh di situ gitu. Ya udah perkembangannya udah banyak sekali sih, Mark. Kalau untuk di drag saat ini. Soalnya kan udah ada yang main ke luar negeri kayak Tekno, kayak Mas Wawan, Abakura gitu kan. Ya untuk itu bagus sih. Cuman kan di sisi lain yang disininya juga harus lebih aktif lagi gitu loh. Biar semua orang tuh tau. Nggak cuman kita... Istilahnya... Kalau sekarang kan bisa dikatakan yang berani berangkat ke luar negeri kan cuman A, B, C, belum seluruhnya bisa berangkat ke sana. Nah, terus dari EO-EO juga kan nggak yang menang nih nanti berangkat ke mana gitu kan nggak ada. Nah, kalau dulu malah ada. Dulu jaman... tahun berapa ya? TDR kalau nggak salah. Bahkan yang menang juara umum terus diberangkatin main ke Thailand. Nah, kalau untuk EO-EO kan juga mau berangkatin kalau buat sekarang. Bu Yayanya kan juga udah habis-habisin. Kalau sekarang ya kalau hobi masih tetap di motor sih Mas. Cuman sekarang kan ada kegiatan yang baru. Kayak sekarang buka warung makan. Warung makan sate kambing. Karena kan dulu sering sama anak-anak kalau habis balap gitu. Makannya tuh cuman yang dituju pasti sate. Nah, terus aku punya pikiran daripada kita jajan di tempat orang terus. Nah, terus akhirnya buka ini sate kambing sendiri. Lokasinya masih di kampung saya sendiri. Di Sambiroto Purwomartani, Kalasan, Sleman. Nama tempatnya Sate Kambing Bahgiran. Jangan lupa reialaknya. selamat menikmati